Oke selamat sore teman-teman semuanya, teman-teman lagi dengan saya Surya MS Retain Investment Oke teman-teman, hari ini ISG-nya strong ya ISG-nya hari ini kuat ya, bisa naik hampir 1% Padahal ini sekitar 2 hari lagi teman-teman, akan dirilis suku bunga ya Apakah strong-nya atau kenaikan ISG-nya adalah satu pertanda mungkin ya Rilis suku bunga masih akan tetap teman-teman Baik, kita akan bahas lebih detail di video saya Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi Saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya Bahwa saya Surya MS Retain tidak terima titip dana trading Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading Matasnamakan Surya MS Trade Ya teman-teman, ISG hari ini strong ya Sekitar 2 hari lagi tanggal 23 Kita akan menunggu rilis suku bunga dari BI ya teman-teman Oke kita lihat dulu seperti ini Ini adalah peta harga dari ISG Dimana ISG mampu naik dari Rp6.971 ya Rp6.971 ini adalah kemarin menjadi support ya Kemarin menjadi support, sebelumnya menjadi resistan Terus karena berhasil ditembus, closing kemarin Jadi menjadi support dan hari ini titik itu dites juga Terus kemudian beranjak naik ISG berhasil naik di atas MA3, MA5 ya MA3 itu MA3, MA5 dan juga hampir sentuh di MA20 nih Saya perbesar ya Jadi pergerakan harga dari ISG hari ini itu naik di atas rata-rata 3 hari 5 hari dan 20 hari hampir atau pas Resistant ISG saat ini ada di Rp7.080 ya Ini hitungannya memang ISG strong Ya, ISG-nya strong Padahal kalau kita lihat teman-teman Itu di economic calendar Di economic calendar nanti tanggal 23 itu ada Keputusan suku bunga ya Keputusan suku bunga Tapi ini biasanya kan dirilis ketika market sudah tutup ya Suku bunga acuan di negara kita saat ini Adalah masih di sekitar 3,5 ya Apakah masih akan bertahan di 3,5? Nah, teman-teman melihat saat ini Rupiah kita juga hitungannya melemah ya Karena nilainya sekarang di Rp14.800an Yang saya baca tadi Ada kemungkinan Rupiah bisa ke Rp15.000 Tapi mungkin bukan 1-2 hari Karena apa? Karena tren dari suku bunga Atau tren dari The Fed ini masih mungkin akan menaikkan Suku bunga The Fed atau suku bunga US-nya seperti itu Yang terjadi adalah ketika suku bunga dari mata uang US Atau ini adalah merupakan major currency Naik itu bisa mungkin Bisa mungkin membuat terjadinya outflow ya Di sini kita bisa lihat US 10 bondnya Ini memang naik turun ya Memang seperti itu naik turun Ini naik turun naik Dan kemarin kan retracement Ini sudah cenderung naik lagi Terus kemudian kita juga lihat Dolar indexnya juga Memang hitungannya naik turun Dolar index itu apa Pak? Dolar index itu kekuatan Indikator kekuatan Dolar ya teman-teman Terhadap mata uang lain Seperti itu Ini walaupun naik turun Tapi ini juga Kemarin retracement Sebentar aja Dan sudah mulai Ada tren lagi Seperti itu Jadi yang masih akan kita lihat Dalam beberapa minggu dan bulan ke depan Untuk yang terdekat sendiri Di Indonesia yang harus kita waspadai adalah Tentang Tanggal 23 itu adalah Ini ya Keputusan suku bunga Keputusan suku bunga Nah dari yang saya baca Mungkin Mungkin masih akan bertahan Bisa jadi mungkin akan Masih akan bertahan ya Karena sebenarnya Inflasi di Indonesia sendiri Hitungannya juga gak terlalu Ini dibandingkan negara lain ya teman-teman Apalagi negara kita juga secara ekonomi Juga Diuntungkan dengan Posisi kita sebagai negara Yang penghasil komoditas Padahal saat ini Harga komoditas Teman-teman bisa lihat Harganya juga Rata-rata tinggi Gold Ini yang masih tinggi Walaupun untuk yang lain Seperti CPO Ini sudah Mulai turun Seperti itu Tapi intinya masih tinggi Dan negara kita juga masih Mendapat keuntungan Besar dari Indonesia masih mendapatkan Keuntungan besar Dari tingginya harga Komoditas Tadi Ya intinya pokoknya Saat ini Ya saat ini Walaupun ISG Strong Menunggu rilis Tetapi Kalau yang saya lihat Tadi adalah Kenaikan hari ini Teman-teman Kenaikan hari ini Ini adalah Seragam Ada banyak sektor yang Hari ini Naik bareng Seperti ini Nah biasanya Kalau ada kenaikan bareng ini Memang ISG nya juga Kenceng Terutama Apabila kenaikan itu Adalah Saham-saham Penggerak sektor Nah kalau kita lihat Penggerak indeknya Kalau kita lihat Hari ini sebenarnya Sebarannya juga merata Teman-teman Merata karena Enggak Enggak ada yang signifikan Naik seperti itu Tapi naiknya istilahnya Bareng-bareng Dan Kenaikan ini Tadi sudah saya lihat Juga Utamanya adalah Dari saham-saham Yang memiliki market cap Besar Beberapa itu IDX 30 Terus kemudian Pokoknya saham-saham yang Memang saham-saham Yang bisa menggerakkan indek Jadi saham-saham Yang bisa menggerakkan indek Itu powernya kuat Untuk menggerakkan indek Sehingga ketika mereka Naik secara Berbarengan Itu Bisa membuat ISG Naik Seperti itu Nah Karena Sektor-sektor sebut Naiknya bareng Jadi memang Indeknya naik Tetapi disini Ada beberapa Sektor yang Perlu kita lihat Atau kita pilah Berdasarkan Bahasan tadi ya Berdasarkan Bahasan Yang terkait Inflasi tadi Teman-teman Yang terkait Inflasi tadi Adalah sektor Perbankan ya Yang wajib kita Waspadai Dan juga Kemudian Pembiayaan Property Dan juga Astra Ataupun Ini karena terkait Dengan Kendaraan ya Property Kendaraan Banking Seperti itu Itu yang Harus kita Waspadai saat ini Terus Untuk saat ini Sektor-sektor Yang hari ini Naiknya Lumayan kenceng Itu kan ada Batu bara Kemudian ada Sebentar ya Saya ambil catatan saya Ambil catatan saya dulu Teman-teman Ada Sektor-sektor Yang hari ini Saya bintangin adalah Sebentar teman-teman Ada sektor Telekomunikasi Mulai rebound ya Terus kemudian Sektor Terkait Oil and gas Juga mulai rebound Sektor-sektor Penyiar Penyiaran SCMA MNCN Seperti itu Itu juga rebound Kemudian Sektor Metal Saham-saham metal Juga rebound Terus Coal juga Mulai rebound Yang leader-leadernya Seperti itu Terus Kalau yang perbankan Teman-teman Nah ini yang saya bahas tadi Walaupun Kemarin perbankannya Naik Tetapi Lebih secara Bergantian aja Enggak bareng ya Teman-teman Jadi kalau kemarin Kita lihat kan BNI gak bergerak Nah BNI baru bergerak Hari ini Tapi Saham lain BRI Bank Mandiri Hari ini Hitungannya netral Seperti itu Jadi Kesimpulan saya Untuk sektor-sektor Terkait BK Bank Ini memang Masih White NC Jelas Masih White NC Karena ini terkait Inflasi Sektor Perbankan Kemudian Astra Saya lihat tadi Masih White NC Property Dan konstruksi Juga Sama Nah terus Apa Pak Kalau gitu Sektor yang hari ini Bergerak naik Sektor hari ini Yang bergerak naik Itu teman-teman Ini utamanya Sektor yang Sudah lama tertekan Sudah lama tertekan Termasuk Untuk saham BNI Kan sudah lama tertekan Jadi saya ada Positioning BNI Namun demikian Saya sifatnya trading Teman-teman Untuk saat ini Sifatnya trading aja Jadi Saya tadi Sudah lepas juga Kenapa demikian Pak Ya karena Untuk saat ini Dengan kondisi ketidakpastian Apalagi Sedang menunggu Laporan Atau istilahnya Pengumuman suku bunga Tangga 2-3 nanti Saya masih dalam Posisi trading Untuk Saham-saham yang Occasion trading Seperti itu Jadi occasion itu artinya Kalau misalkan Saya dapat harga yang Sangat-sangat Murah di bawah Di support Dan dia Ada geliat Atau ada pergerakan Seperti BNI Seperti Kemarin Kalau kemarin Ada Apa ya Asa Seperti itu Itu biasanya Saya membeli di bawah Dan Kalau kira-kira Tidak kuat Sorenya atau besoknya Saya akan lepas barang Seperti itu Ataupun Bila Saya masih ini Saya masih rutin trading Di Arto Go2 Karena memang Ini walaupun Boleh dibilang Geraknya seperti Seperti itu aja Dalam rentangnya sama Tetapi Rentangnya cukup Menjanjikan untuk trading Jadi Sekali lagi Kalau Barang itu rentangnya Untuk trading bagus Saya masih trading Selain itu Untuk beberapa sektor Saya masih masuk Tetapi Sektor-sektor Atau saham-saham Yang tertekan Dan mulai rebound Namun demikian Sesuai kondisinya Yang masing-masing Teman-teman Artinya Kalau saya membeli Tidak serta-merta Saya akan hold terus Tapi kalau Ngelihat kondisinya Dia Ada semacam Banting kiri Seperti itu Atau ketemu resistan Saya akan buang Ya Seperti Asa BBNI Itu sifatnya Semuanya adalah Trading Jangka pendek Seperti itu Kemudian kita Lihat dulu Teman-teman Untuk Kondisi Regional Saat ini Kondisi Regional Kita akan lihat dulu World market Di sini Nah Untuk Amerika Teman-teman Itu Amerika Kemarin kan Tutup ya Jadi ini masih Data lama Nah Sedangkan untuk Asia Ini Ijo Eropa juga Ijo Teman-teman Nah Doefoot Ini Doefoot Untuk nanti Malam Itu Ijo Tebel ya Doefootnya Ijo Tebel Nah Kita sekarang Akan lihat Ke Peta harga Di chart Karena ini Lebih jelas Nah Ini yang saya Sampaikan tadi Bahwa untuk DoeJones Kita tidak bisa Gunakan Karena Tadi malam Tutup Ini Hangseng Dua hari Rebound ya Teman-teman Nike Ini juga Dua hari Rebound Terus Kemudian Ini ada Eropa Udah Tiga hari Bagus Eropa Dan Eropa Satunya Dua hari Juga naik Jadi sebenarnya Untuk Sekitar Dua hari Ini Memang Market Luar Cukup Oke Seperti itu Cuman Di Indonesia Sendiri Karena Memang Mau Rilis Sukuh Bunga Tangga 23 Ini Walaupun Ada Kenaikan Tapi Jelas Tadi Saya Sampaikan Bahwa Sektor-sektor Yang terkait Dengan Inflasi Ternyata Masih Belum Seperti Perbankan Dan Sebenarnya Kita Tidak Perlu Untuk Memaksakan Harus Trading Di Saham-saham Perbankan Ini Sektor Terkait Langsung Dengan Inflasi Terkait Langsung Dengan Kenaikan Suku Bunga Apabila Ada Nanti Seperti Itu Namun Demikian Apabila Suku Bunga Tetap Bisa Jadi Mungkin Sektor Perbankan Yang Saat Ini Berada Di Dasar Yang Pada Berada Di Dasar Yang Menunggu Beberapa Hari Ini Dia Mungkin Akan Rebound Seperti Itu Oke Kemudian Kita Cek Dulu Untuk Harga Komoditas Komoditas Ini Yang Saya Cek Secara Umum Pada Turun Kecuali Yang Masih Tinggi Adalah Gold Gold Masih Di Sekitar 390 Natural Gas Sudah Turun Crude Oil Sudah Turun Nickel Sudah Turun Gold Di Situ Kemudian Palm Oil Sudah Di Bawah 5000 Ringgit Seperti Itu Kondisinya Terus Kemudian Kita Akan Bahas Dulu Kita Akan Bahas Untuk Hari ini Sam-sam Yang Bergerak Apa Seperti Yang Saya Bilang Tadi Hari Ini Ijo Royo Royo Tetapi Barengan Teman Ijo Royo Royo Tetapi Barengan Itu Berarti Kalau Saham-saham Itu Ternyata Menduduki Saham-saham Indeks Yang Besar Saham-saham Besar Seperti LK45 Indeks LK45 Indeks IDX30 V30 G30 Seperti itu Biasanya Adalah Saham-saham Yang Blue Chip Saham-saham Besarlah Seperti itu Sekali lagi Teman-teman Memang Kondisi Saat ini Trading Untuk Saham-saham Besar Saham-saham Big Cap Tinggi Itu Masih Menguntungkan Saya Sendiri Trading Sekitar Saham 20 Besar Mungkin 30 Besar Dan Saham Yang Saya Trading Ini Banyak Merupakan Anggota Indeks Seperti Yang Saya Bahas Ini Ijo Semua Untuk Saat Ini Sektor Tetapi Ijo Barengan Nah Kalau Kita Lihat Sektor Mana Yang Paling Menghijo Ya Teman-teman Ini Apa Aja Pak Ya Ini PTBA Nah Teman-teman Nanti Kalau Lihat Di Chart PTBA Itu Rebound Paling Kenceng PTBA Terus Kemudian Ini Antam Antam Kan Memang Sudah Turun Berhari-hari Teens Antam Juga Telkom Seperti Wait And See SMBR Dari Semen Memang Semen Ini Saham Pada Di Bawah Tapi Ini Sudah Mulai Rebound Terus Kemudian Untuk Sektor Berikutnya Adalah Energi Teman-teman Energi Saham Yang Terkait Energi Apa Disini Yang Tertinggi Adalah Doid Doid Itu Udah Di 400 Nanti Kita Cek Chart Dulu Untuk Doid Nanti Kita Cek Chart Sekilas Atau Dari Sini Kita Bisa Cek Doid Kita Cek Dulu Dari Sini Doid Kita Lihat Nah Memang Doid Seperti Ini Dia Rebound Kelihatan Dari Bentuknya Ini Ada Satu Resistant Candle Yang Cukup Lama Terus Kemudian Sekitar Semingguan Terus Kemudian Ada Higher Low Dan Akhirnya Dia Break Breakout Seperti Itu Nah Setelah Doid Adaro Adaro Akhirnya Rebound Adaro Rebound BSSR Saham Terkait Batubara BSML Acra Acra Rebound Nanti Kita Akan Lihat Dulu Ini Intinya Rinciannya Di Saat Ini Aja Nanti Atau Teman-teman Yang Tidak Sempat Melihat Chart Bisa Intinya Dicatat Apa yang Saya Sampai Ini Saham Saham Apa Yang Hari Ini Naik Nanti Silahkan Teman-teman Analisa Dengan Menggunakan Gaya 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 Teman-teman Sendiri Nah Kemudian Disini Kita Bisa Lihat Ini Ada Jakarta Islamic Index Ini Sahamnya Juga Bagus Bagus Kita Bisa Lihat Sahamnya PTBA PTBA Ini Memang Dia Masuk Di Banyak Index PTBA Rebound Kemudian XL XL ISAT Hari ini Rebound Intinya Saham Saham Yang Ditekan Berhari-hari Saham Itu Biasanya Yang saham Itu Turun Itu Dia Nggak Akan Turun Terus Apalagi Ketika Dia Udah Ketemu Di Support Nya Sangat Mungkin Dia Akan Mantul Dan Kalau Teman-teman Sabar Teman-teman Bisa Masuk Ke Saham-saham Tersebut Itu Juga Lumayan Ini 7% Untuk XL Inco Kan Juga Hari ini Rebound Indotabang Raya Seperti Itu Java Dan Teman-teman Java Cpin Main Itu Hari ini Rebound Ke Hari Kedua Kalo Nggak Salah Hari Kedua Atau Ketiga Oke Kemudian Ada Liquid IDX Liquid Ini Saham-saham Liquid Kita bisa Ngelihat Saham-saham Apa Sekali Lagi Ini Saham-saham Yang Tadi Jadi Teman-teman Saya Sarankan Disini Sering-sering Nengok Indeks Sering-sering Nengok Indeks Sering-sering Nengok Sektor Apa Yang Bergerak Karena Dari Situ Teman-teman Bisa Mendapatkan Trading Idea Apa Saja Saham-saham Yang Bagus Yang Bergerak Bisa Beli Saham-saham Yang Mungkin Yang Kecil Kecil Seperti Itu Yang Gerakannya Sangat Sangat Liar Karena Kalau Teman-teman Nggak Hafal Nggak Hafal Itu Bisa Intinya Inilah Bisa Malami Ya Karena Teman-teman Nggak Hafal Nggak Tahu Apalagi Belum Tahu Bit Bit Over Tip Reading Seperti Itu Bisa Istilahnya Salah Arah Seperti Jadi Terutama Untuk Pemula Ini Saran Saya Si Trading Pada Saham Yang Benar Dengan Cara Yang Benar Karena Kalau Teman-teman Trading Dengan Saham Pada Saham Yang Benar Pada Saham Yang Benar Itu Probability Untuk Profit Itu Jauh Lebih Tinggi Ya Teman-teman Seperti Itu Oke Ini Juga Sama Ini Intinya Nanti Akan Ketemu Dengan Sektor Saham Saham Yang Saya Analisa Bagus Bagus Excel Isat Inco Ini Memang Excel Isat Memang Kemarin Berapa Ditekan Terutama Excel Ribbon Indosat Juga Akhirnya Ribbon Karena Retracement Masih Di Sekitar 50 Indotambang Raya Juga Masih Bagus Kan Bevin Udah Di Bawah Antam Jawa Harum Harum juga Mulai Ribbon Nah Karena Harum Ini Cukup Lama Ribbon Saya Terpaksa Hari ini Kurangi Posisi Untuk Harum Karena Saya Udah Collect Harum Dan Karena Dana Terbatas Saya Harus Maintain Posisi Saya Supaya Jangan Sampai Kebanyakan Saham Saham Yang Tidak Bergerak Bukankah Besok Bisa Bergerak Besok Urus Besok Yang Penting Untuk Saat Ini Saya Ada 50 Barang 50 Cash Karena We Never Know Market Besok Akan Seperti Apa Seperti Seperti Yang Sering Saya Sampaikan Untuk Saat Ini Sebaiknya Kita Adalah Posisi 50 50 Kemudian Berikutnya Tadi Sudah Sebentar Saya Refresh Dulu Liquid Infra Infrastruktur Ini Terkait Dengan Telekomunikasi Excel Indusat Print Intinya Memang Banyak Saham Yang Terkait Indeks Satu Dengan Lainnya Kemudian Ada Infra Ada Teknologi Teknologi Apa Saja Yang Bergerak Hari Ini Ada WIRG Ada Buka Ada Goto Juga Saya Masih Pegang Goto Saya Masih Pegang Arto Karena Dua Barang Itu Istilahnya Melakukan ATM Harian Lupa Arto Kan Hari Ini Tidak Bergerak Betul Kenapa Arto Tidak Bergerak Seperti Yang Pernah Saya Sampaikan Kemarin Disini Adalah Peta Konstelasi Konstelasi Itu Susunan Seperti Itu Dari Saham Saham Yang Bisa Menggerakkan Indeks Yang Kemarin Saya Sampaikan Ini Menurut Ilmu Jalanan Yang Saya Panto Gak Mungkin Semuanya Akan Bareng Bergerak Bener-bener Sempurna Karena Kalau Sektor Itu Bergerak Semuanya Saham Saham Penggerak Ini Yang 20 Besar Disini Bergerak Bareng IISG Itu Bisa Naik Kencang Sekali Kalau Kita Lihat Dari Ini Perclosing Saham BK Banking Ini Tidak Kencang Bergerak Kecuali BNI Hari Ini Kenaikan IISG Kalau Kita Lihat Didorong BNI Didorong GoTo Telkom Kalau BK Banking Nggak Kencang ADMR Juga Nggak Kencang Lagi Jadi Kenaikan Sorry Teman-teman Ini Salah Saya Perbesar Dulu Jadi Kenaikan Ini Adalah Didukung Oleh GoTo Telkom Kemudian TPI ABNI Kalau Di bagian Bawah Kan Tetap Kurang Efek Seperti Jadi Sektor Sektor Hari Ini Memang Intinya Bergerak Mix Oke Teman-teman Itu Tadi Untuk Saham-saham Yang List Sektor Seperti Itu Terus Seperti Biasa Ini Silahkan Kalau Teman-teman Nggak Punya Waktu Itu Nggak Usah Ngelihat Yang Disini Karena Sebenarnya Simpulannya Sudah Saya Sampai Di Depan Tadi Ya Intinya Untuk Disini Untuk Perbankan Untuk Perbankan Ini Saat Ini Masih Wait Nc Karena Tanggal 23 Ini Adalah Rilis Rilis Suku Suku Bunga Nah Kemarin Kemarin Kita Lihat Untuk BRI Untuk Beberapa Bank Kemarin Bagus Yang Masih Konsisten Lanjut Naik Sampai Sekarang Adalah BCA Kalau BRI Ini Masih Sudah Ketemu Resistan Bank Mandiri Juga Terus Yang Dari Kemarin Ditekan Nggak Pernah Naik Maksudnya Jarang Naik Ditekan Sampai Sumpet Adalah BNI BNI Dia Leader Ini Memang Dari Dulu Bagus Pergerakannya Cuman Berapa Hari Ini BNI Jadi Kurang Lincah Nah Kemarin Saya Sampaikan Bagi Teman Teman Yang Sempat Untuk Ngecek Laporan Keuangan Coba Dilihat Apakah Ada Exposure Terkait Suku Bunga Seperti Itu Atau Misalkan Komposisi Jualannya Banyak Di Kredit Sedangkan Yang Kemarin Saya Sampaikan BCA Ini Kalau Dia Itu Lebih Tinggi Dari Bank Lain Artinya Penghasilannya Tidak Murni Tergantung Tidak Tidak Sepenuhnya Atau Tidak Dominan Di Kredit Tapi Sudah Bisa Menghasilkan Dari Yang Lain Misalkan Dari Layanan Terbankan Kemudian Dari Apa Istilahnya EDC Payment Electronic Payment Seperti Itu Kira-kira Seperti Itu Silahkan Yang Punya Waktu Untuk Membahas Nah Terus Kemudian Ini Beberapa Banking Kecil-kecil Ini Mulai Ada Istilahnya Mulai Hot Seperti Itu Seperti BJBR Teman-teman Perhatikan Ada BJTM Ini Sudah Dua Hari Juga Naik Dan Juga Ada BTPS Ini Pergerakannya Memiliki Satu Hafalan Tersendiri Silahkan Teman-teman Yang Ini Kalau Saya Sekarang Sudah Tidak Trading BTPS Nah Kemudian Untuk Bank Digital Teman-teman Ini Saya Masih Arto Arto Memang Sudah Empat Hari Ini Dia Ketemu Resisten Kenapa Pak Masih Setia Di Arto Ya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Teman-teman Arto Ini Memiliki Power Untuk Menggerakkan Index Dan Arto Dan Gotu Dan Ini Biasanya Dia Akan Berkebalikan Dan Tidak Dipakai Langsung Tidak Dipakai Berbarengan Artinya Sebenarnya Teori Dongrak Dan Balok Yang Seperti Itu Maka Sektor Lain Mungkin Akan Turun Saham Dikoleksi Saham Bergerak Naik Seperti Itu Ada Sektor Lain Akan Turun Dan Ketika Ada Sektor Lain Sudah Masuk Ke Saham Sektor Lain Sudah Masuk Ke Fase Distribusi Supaya Harganya Tidak Turun Terlalu Dalam Apalagi Kalau Saham Itu Berada Di Penggerak Bursa Maka Perlu Dongrak Atau Roket Untuk Menjaga Kestabilan Dan Menjaga Mood Market Dengan Cara Membeli Saham Tersebut Ini Adalah Pengamatan Jalanan Sekali Lagi Disclaimer On Ini Pengamatan Jalanan Saya Tolong Dicek Lagi Karena Walaupun Ini Adalah Hafalan Tapi Sedikit Banyak Ini Memberikan Keuntungan Saya Maksudnya Kemudahan Bagi Saya Untuk Menghafalkan Ritme Ritme Dari Market Intinya Saham Akan Bergantian Nah Disini Jelinya Kita Untuk Mengamati Saham Penggerak Indeks Ini Mana Yang Akan Digerakan Seperti Itu Kemudian Untuk Sektor Digital Banking Saya Rasa Nggak Ada Yang Menarik Teman Teman Ini Ada Bevin Tadi Bevin Silahkan Dipantau Teman Teman Silahkan Dipantau Karena Dia Ini Mulai Ada Upside Kita Lihat Disini Resistant Dia Yang pertama Udah Ketembus Kemudian Juga Amar Amar Ada Pergerakan Seperti Itu Tapi Sekali Lagi Teman Teman Prioritinya Priorit Teman Teman Tetap Harus Perhatikan Karena Kadang Walaupun Saham Saham Kecil Ini Indikator Bagus Secara Teknikal Bagus Tapi Belum Tentu Bergerak Karena Itu Tadi Istilahnya Kalau Saya Lebih Suka Mencari Saham Saham Yang Disukai Para Fund Manager Jadi Kalau Saham Saham Terlalu Disukai Oleh Fund Manager Fund Manager Akan Mencari Saham Saham Yang Biasanya Masuk Dalam Indeks Seperti Lupa Bukan Seperti Pergerakan Jadi Tidak Lincah Tetapi Setidak Lincah Lincah Kondisi Sekarang Ternyata Masih Bisa Dipakai Untuk Trading Seperti Itu Kemudian Saham Astra Ini Saya Tidak Bahas Banyak Karena Intinya Ini Saham Dari Kemarin Tidak United Tractor Juga Masih Tidak Kemana Mana Nah Sektor Konsumer Teman Teman Ini Sektor Konsumer Pun Yang Mana Saham Besar Market Cap Volatilitas Tinggi Seperti Garuda Food Tadi Sempat Sampai Di atas 61,8 Retracement Ini Membuktikan Bahwa Saat Ini Saham Ini Semuanya Memang Enak Dipakai Untuk Trading Untuk Mayora Ini Masih Ketemu Resistan Indofood Masih Ketemu Unilever Ketemu Resistan Kemarin Bergerak Hari Ini Dia Diem Iya Kalau Dia Ikut Bergerak ISG Bisa 1% Lebih Bisa 2% Bahkan Kenapa Karena Beberapa Saham Saham Konsumer Ini Dia Berada Di Di List Penggerak Indeks Jadi Sekali Lagi Saya Percaya Gak Mungkin Ini Akan Bergerak Bareng Dalam Kondisi Sekarang Karena Memang Istilahnya Akan Ya Kalau Yang Percaya Tentang Teori Dongkra And Balok Teori Bandarmologi Saya Gak Nyuruh Teman Teman Untuk Percaya Tapi Ini Cukup Membantu Saya Karena Guru Saya Dulu Bilang Perhatikan Apabila Market Nya Dulu Market Nya Naik Tetapi Hanya Ditarik Dengan Saham Saham Tertentu Itu Biasanya Hanyalah Untuk Menjaga Mud Market Seperti Itu Sekali Lagi Ini Bukan Ilmu Pasti Ini Adalah Ilmu Hafalan Kemudian ICPB Yang hari Ini Masih Lanjut Naik Seperti Itu HMSP Apakah Kemarin Sudah Dividend Silahkan Berikan Komentar Saya Gak Sempat Ngurusin Seperti Itu Kemudian Elsa Metco Ini Hitungannya Masih Dalam Rentang Yang Sama Perusahaan Gas Retracement Masih Dalam Rentang Yang Sama Seperti Akra Teman-teman Perhatikan Akra Ini Sudah Sampai Di 50 Retracement Dan Dia Sudah Mulai Ada Ribbon Silahkan Dicatat Saat Ini Juga Siapin Catatan Akra Seperti Itu Kemudian Kemudian Kita Ke Saham Sawit Saham Sawit Memang Kalau Kita Lihat Di Sini Harga Sawit Kan Memang Sawit Turun Harga Sawit Turun Seperti Itu Memang Turun Naiknya Komoditas Itu Biasanya Karena Suple Karena Demand Dan Itu Akan Mempengaruhi Saham Terkait Sawit Dan Kita Bisa Ngelihat Saham Saham Sahit Turun Turun Dan Turun Tapi Prinsip Saya Adalah Satu Saham Tidak Mungkin Akan Turun Terus Yang Mempengaruhi Apa? Yang Mempengaruhi Harga Sahit Harga Sahit Apakah Turun Terus? Bisa Iya Bisa Tidak Kalau Naik Turun Nya Adalah Karena Supply and Demand Biasanya Ketika Supply Nya Sudah Terpenuhi Harganya Turun Kalau Demand Saham Sahit Sebagai Contoh Ini Adalah Astra Agustari Dia Sudah Sampai Disupport Dan Mulai Ribbon Ini Yang Harus Perhatikan Ketika Teman Teman Mendapati Satu Saham Yang Turun Kalau Saham Yang Naik Teman Teman Mencari Saham Naik Teman Mencari Mau Koreksi Dimana Kalau Ini Sudah Turun Maka Teman Teman Lihat Support Dan Selanjutnya Adalah Teman Mencari Resistant Dia Resistant Dia Dimana Kita Hapus Dulu Kita Ambil Trend Yang Paling Deket Atau Enggak Langsung Yang Swing High Swing Low Seperti Ini Kita Langsung Garis Ini Satu Contoh Lainnya Silahkan Dikerjain Sendiri Saya Gambarkan Disini Teman Teman Ya Ya Resistannya Memang Masih Jauh Teman Teman 10.500 An Ya Ini Juga Hari Baru Hari Pertama Astraglustari Ribbon Ya Seperti Itu Kalau Yang Lship Sebenarnya Sinyalnya Kemarin Sudah Bagus Tapi Hammer Kemarin Butuh Konfirmasi Sayangnya Konfirmasi Hari Ini Masih Perlu Besok Ini S S S MS Sudah Mulai Ribbon Ribbon Seperti Itu CSRA Juga Sama Ini Seperti Itu Beberapa Masih Tembus Resist Support Masih Disupport SIM SGRO Tembus Support Gusco Plantation Ini Sudah Mulai Ribbon TBL Mulai Ribbon Intinya Ini Turun Sudah Lama Seperti DSNG Seperti Itu Sudah Mulai Ribbon Intinya Teman Teman Catat Mana Yang Merupakan Saham Favorit Teman Teman Nah Kemudian Untuk Saham Saham Terkait Cold Teman Teman Untuk Harum Sendiri Memiliki Cold Dan Metal Ini Sepertinya Masih Terpengaruh Harga Metal Juga Saya Ada Posisi Harum Dua Kali Dua Level Tapi Terpaksa Yang Level Paling Bawah Yang Saya Ambil Kemarin Memperbanyak Cash Dulu Saya Gak Tahu Satu Dua Hari Kedepan Mau Seperti Apa Jadi Level Yang Saya Beli Kemarin Profit Saya Lepas Dulu Karena Hitungannya Saham Ini Cukup Lambat Jadi Saya Harus Mengurangi Porsi Dulu Porsi Saya Harus Di Saham Yang Besar Indut Tambang Raya Juga Rebound Ini Gak Susah Analisanya Kemarin Ketika Terkoreksi Sampai 38 Retracement Dan Rebound Dari 38 Retracement Adaro Adaro Ini Dalam Trend Besarnya Dia Hanya Sampai 38 Retracement Yang Hitam Rebound Lagi Ada Masalah Ini Masih Bagus Untuk PTBA Kalau Kita Lihat Dari Trend Besarnya Ini Kemarin Saya Tarikkan Trend Base Fibonacci Ternyata Gak Break Di Situ 6 1.8 Gak Break Dia Mantul Dan Area Kuning Ini Yang Saya Sampaikan Kemarin Adalah Area Rentang Gerak Ketika Satu Saham Break Dari 38 Maka Target Nya 61 Dan Ketika Sampai Di 61 Naik Dari 61 Maka Target Nya Sementara Dari 38 Jadi Kuncinya Besok Teman Teman Perhatikan Untuk Saham Batubara Maka 38 Retracement Saham Batubara PTBA Ini Maka 38 Retracement Ini Kunci Kalau Dia Keluar Dari Situ Trend Ini Akan 123 Mulai Rebound Kalau Kita Tarik Trend Kenaikannya Ini Sudah Hampir Sampai Di 38 Retracement Kemudian Yang Lainnya PTRO Doit Tadi Sudah Saya Bahas Mulai Rebound MBSS Juga Sama Intinya Saham Saham Terkait Batubara Ini Sektor Yang Menarik Karena Memang Setelah Kemarin Ditekan Walaupun Sebagian Ditekannya Tidak Sampai Habis Tidak Sampai Turun Tetapi Ketika Harganya Masih Tinggi Dan Sektor Ini Menglihat Lagi Ternyata Ada Yang Tidak Terkoreksi Lebih Dalam Lanjut Naik Dan Ada Yang Sampai Dasar Di bawah Dan Dia Juga Ada Penguatan Seperti itu Kemudian Saham-saham Terkait Metal Untuk ADMR Dia Masih Berada Disupport Dari Downtrend Lain Kemudian Ini Yang Menarik Untuk Teman-teman Perhatikan Adalah Antam Antam Dia Saat Ini Sudah Ada Candle Ribbon Dimana Candle Ini Menarik Bisa Closing Di Atas Yang Kemarin Di Atas Candle Kemarin Inco Pun Demikian Ini Saham-saham Yang mulai Ribbon Seperti ini Yang Fibonya Bisa Disingkirkan Dulu Dan Kita Coba Tarik Fibon Yang Kecil Ini Hanya Untuk Melokalisir Trend Kecil Ini Kita Tahu Disini Adalah Resistan Di 7020 Di 23,6 Mata Resistan Pertama Berhasil Dilaluinya Seperti Itu Ya Oke Teman Teman Tadi Saya Jedha Seperti Ini Inco Resistan Pertama Berhasil Dilaluin Oke Kemudian Ini Tins Ini Mulai Menarik Juga Ya Intinya Pokoknya Kalau Mau Sabar Itu Pas Dia Ribbon Seperti Ini Jadi Menarik Ya Teman Teman Tarik Seperti Ini Dalam Trend Turun Ini Resistannya Ya Yang Ini Digeser Dulu Biar Enggak Bingung Teman Teman Seperti Ini Dalam Dia Trend Turun Ini Teman Teman Langsung Tarik Vibonya Untuk Mencari Resistannya Tepat Tepat Resistannya 1750 Balik Nah Untuk MDKA Kemarin Cantik Tapi Hari ini Masih Ketemu Resistan Lagi Nah Ini Disingkirkan Lagi Geser Dulu Nanti Suatu Saat Akan Diperlukan Sementara Kita Tarik Disini Aja Dia MDKA Ketemu 38 Retrasment Resistan Juga Kemudian Sektor Telekomunikasi Teman Teman Untuk Telekom Sendiri Kan Dia Masih Konsolidasi Di Bawah Konsolidasi Di Bawah Oke Kita Bisa Hapus Kita Geser Dulu Kita Nggak Perlu Ini Disini Ada Trend Kecil Dan Trend Besar Kita Lihat Trend Kecil Dulu Disini Bawa Telekom Masih Belum Mampung Lewat 38 Retrasment Jadi Sementara Target Telekom Hanya Di 41 40 Kalau Nanti 41 40 Lewat Baru Kita Ambil Target Lagi Yang Indosat Indosat Dalam Trend Kenaikannya Kemarin Rebound Koreksi Sampai 50 Mantul Ini Kalau Ngelihat Seperti Ini Maka Trend Yang Dari Sini Kesini Ini Akan Lanjut Naik XL Ini XL Barang Yang Ditekan Dia Tidak Akan Turun Terus Suatu Saat Akan Ada Koreksi Seperti Ini Ini Adalah Big Picture Big Picture Dia Baru Sampai Di 24 50 25 00 Ini Adalah Resistant Pertama Tapi Kalau Misalkan Kita Tarik Lebih Kecil Disini Oh Dia Udah Lewat Jadi Memang Target Berikutnya Target Di 50 Retracement Trend Pendek Berhasil Dilewatin Maka Selanjutnya Ada Target Disini XL 28 00 28 00 Saya Dulu Punya XL Tapi Saya Cut Loss Saya Ganti Indosat Ya Gak 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 Masih Bisa Buyback Lagi Teman Teman Terus Kemudian Friend Ini Juga Menarik Tapi Saya Gak Gak Begitu Suka Saya Lebih Suka Excel Indosat CBIG Ketemu 50 Retracement COWR Naik Tapi Kurang Menarik Seperti Itu Oke Kemudian Sam Sam Terkait Oil Ya Oil Teman Teman Ini BRPT Ini Dia Sampai Target 50 Retracement Dan Ada Pantulan Balik 50 Retracement Nah Nanti Seandainya Misalkan Di 50 Retracement Dia Kuat Teman Teman Maka Target Berikutnya Kita Gunain Trend Yang Lebih Besar Disini Yaitu Di 805 SA Juga Ribbon Sepertinya Tapi Dia Masih Ada Resistant Cukup Banyak Seperti Ini Masih Ada Resistant Cukup Banyak Di 954 S Pertama Tapi Ya Juga Mulai Ada Geliad Tapi Sementara Ini Kan Kecil Kelihatnya Jadi Sementara Dipantau Nah Kemudian Adikarya Adikarya Ini Teman Teman Saya Satukan Ini Mulai Ribbon Tapi Terkoreksi Lagi Seperti Itu Ya Di Wika PTPP WSKT Ya Intinya Di Situ Situ Aja Ketika Ada Ribbon Ada Terkoreksi Lagi Kenapa Karena Bisa Jadi Adanya Resistant Volume Atau Orang-orang Yang Masih Nyangkut Dia Coba Untuk Keluar Kemudian BSDE Tetap Aja Dari Situ Di Situ Situ Aja Pak One Naik Tapi Pelan Pelan Seperti Itu Saham-saham Terkait Property Memang Kita harus Hati-hati Pak One Pak One Ya Juga Ribbon Sebenarnya Cuman Ya Kecil Kecil Sebegini Kalau Ada Saham lain Lebih Menarik Lebih Baik Cari Saham lain Aja Asri Juga Sama CMRA CTRA Itu Ya CTRA Kemudian Saham-saham Toll Nanti Saya Satu In Dia Masih Di Dalam Rentang Yang Sama Support Yang Sama Nah Ini Karena Ini Sudah Jepul Kita Hapus Hapus Kita Ganti Trend Seperti Itu Disini Jadi Koreksinya Sampai 50 Retracement Nah Kemudian Semen Juga Saya Satu In Ada Ribbon Ribbon Juga Semen Ini Indo Semen Tunggal Prakarsa Kemudian SMGR SMCB Tetapi Sekali Lagi Ini Kalau Sudah Naik Mulai-mulai Gak kuat Lebih Baik Dijual Karena Siklusnya Masih Seperti Itu Nah Kemudian Saham-saham Terkait Media Itu Kemarin Cukup Awal Saya Pantau Saya Sampaikan Ke Teman-teman Pada Bergerak Untuk SCMA Ketemu 50 Retracement Untuk EMTK Dia Memang Mulai Mulai-mulai Bergerak Tapi Sekali lagi Ini Ini Dia Sering Bergerak Tapi Besoknya Turun Jadi Mesti Hati-hati Nah MNCN Teman-teman Ini Yang Dia Bergeraknya Luar biasa 5% Lumayan Ya Dia Rebound-nya Lewatin 50 Dan 38 Retracement Nah Teman-teman Disini Seperti Ada Pola Kita Ambil Bodi Seperti Ada Pola Triangle Seperti Itu Triangle Nya Adalah Mungkin Nggak Perlu Sepanjang Itu Jadi Intinya Dia Ada Symetric Triangle Atas Bawah Atas Bawah Atas Nah Apakah Ini Merupakan Resistant Besok Dilihat Aja Mau Seperti Apa Kemudian Sam-sam Yang Biasa Saya Pantau Sarat Masih Belum Nah Ini Teman-teman Ini Imas Silahkan Dipantau Dua Hari Ada Upside IMJS Juga Silahkan Dipantau Nah Nanti Kalau Misalkan Naik Udah Mulai Batik-batik Kiri Dilepas Karena Trading An Asal Yang Kemarin Saya Beli Teman-teman Saya Take Profit Dan Hari Ini Take Profit Turun Jadi Ini Trading An Aja Sekali Lagi Trading An Saja Karena Trading An Hanya Menggunakan Tap Reading Itu Tidak Menggunakan Tapi Ketika Naik Mulai Ada Bantingan Kekiri Atau Ketika Saham Lain Lebih Menarik Ada Banting Kiri Ya Udah Lepas Aja Kemudian Saham-saham Ini Sinar Mas Hari Ini Tetap Di support Tapi Belum Kemana-mana Grup Lipo Hari Ini Banyak Bergerak MPP A Multipolar Tetapi Geraknya Masih Sempit Ini LPPF Aja Yang Lumayan Bagus Ini Chart Ya Lumayan Bagus Chart Trend Kita Hapus Kita Ambil Trend Yang Paling Kecil Karena Disitu Lebih Palit Disini Resistant Pertama Baru Dilalui Kemudian LPCK Lainnya Saya skip Skip Sampai Ayam Ini Mau Seperti Apa Karena Sering Sehari Naik Sehari Turun Sudah Berapa Hari 3 Harian Lebih Naik Cepin Kemudian Mali Indovid Mail Ini Rata-Rata Di Atas 2 3 3 8 Retracement Java Juga 2 3 Sampai 3 8 Retracement Kemudian Sektor Farmasi Teman-teman Ini AGII Aja Yang Cukup Menarik Yang Lainnya Mika Tapi Untuk Dipantau Aja Oke Seperti Itu Teman-teman Ya Teman-teman Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kali Ini ISG Strong Menunggu Release Suku Bunga Tetapi Walaupun Strong Kenaikan Saham-saham Ini Adalah Sebenarnya Saham-saham Yang Kemarin Sudah Turun Dalam Dan Beberapa Sektor Seperti Batu Barah Yang Memang Batu Barah Sendiri Naik Ya Batu Barah Sendiri Naik Kenapa Kok Batu Barah Naik Dari Yang Saya Baca Tadi Memang Kebutuhan Batu Barah Dari Negara Negara Ini Juga Masih Tinggi Teman-teman Ya Masih Tinggi Ada Negara Yang Beralih Ke Batu Barah Atau Memerlukan Tambahan Batu Barah Untuk Peningkatan Kebutuhan Listrik Seperti Itu Baik Teman-teman Demikian Dari Saya Surya MS Trade and Investment Terima Kasih Teman-teman Semuanya